Saya Muhammad Kadri, advokat anggota Pradi. Kebetulan saya menjabat sebagai sekitaris umum di Luni Fakultas Hukum UI. Berkaitan dengan situasi terakhir KPK versus Polri dan kriminalisasi penggiat antikorupsi yang dilakukan pro-koruptor secara terstruktur lewat jalur hukum yang melibatkan kelompok advokat tertentu. Sebagai counternya, pasti akan ada kelompok lain yang membela penggiat antikorupsi. Apa sih tanggapan calon ketua? Bagaimana visinya soal ini? Kita tentu butuh visi seorang ketua umum Pradi berkontribusi membentuk Indonesia yang bersih korupsi. Kriminalisasi terhadap advokat. Undang-undang advokat menjamin advokat tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas. Tentunya tidak mutlak. Saya ingin tahu apa visi calon umum Pradi soal masalah ini semuanya.